Salam Hore Om Swastiastu Halo Sobat STI Bali Mewali Malesarang Titian Kucita Dewi Tetap dalam program acara OR Obrolan Rumah Bareng Kucita Dewi Nah kali ini Kucita sudah berada di kediaman Seseorang pelaku seni yang tentunya Mungkin merupakan salah satu Dari request kalian semuanya Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut Jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir Tekan tombol lonceng, like, share, and comment So langsung aja kita bakal ngobrol bareng Pak Man Sutama Om Swastiastu Pak Man Om Swastiastu Girang-girang genet Pak Man Jangan peluk pidet Kornem kere ulai wancara Sebe tarik nafas malu Buang Ampun Ampun jona nyaman ini Ya Pak Man pun api gak teru Gak teru Becik Jadi kita syukur Tiang Sapa Demun Om Swastiastu Rahayu Rahjang Semeturni Tiantarang Sami Khususnya Penggemar OR Kucita Dewi Khusus untuk simpatisan OR Kucita Dewi Sampai hari ini luar biasa Responnya bagus Jadi Tiang pun terima kasih atas kesempatannya Ya karena kan semeton negaroan ya Negaroa Negaroa Bumi kau Negaroa Negaroa Ini Perdana kayaknya Tiang Mewancarai semeton negaroa Tapi kita saat ini tidak berada di negaroa Kita berada di Denpasar Denpasar Peguoyangan kangen Pak Man Boleh dong Tadi Pak Man Sudah punya Pak Pemiarse nya Sekarang perkenalkan diri juga Nama lengkap Nama panggilan Nama beken Tanggal lahir Pak lengkap Asal muasal Baru dong misili Termasuk matinya Jadi kembali simpatisan OR Kucita Dewi Jadi Tiang Nama lengkapnya Inyoman Sutama Inyoman Sutama SSKAR SSKAR Karawitan Nama panggilannya Sering dipanggil Man Klau Kak Klau Atau Man ABCD Nyoman ABCD Yang lahir 3 Januari Pas hari ini Pas hari ini Ya umur Yang sampai 57 tahun Yang lahir Di Banyar Tibu Tangang Desa Penyaringan Kejamatan Mundoyo Jemberana Gumikau Negaroa Negaroa Terus Sekarang Sekarang Ada ring Peguoyangan kangen Jadi tepatnya Ring Banyar Purnama Asri Denpasar Utara Mondoknya Diki Diki Ngubur Berarti selamat Lang tahun Dulu Buat Pak Man Semoga Panjang Umur Umur 57 Berbicara Tentang 57 Tahun Kepala 5 Yang penasaran Dari umur Berapa Pak Man Sudah Tertarik Di Dunia Seni Apakah Langsung Kekerawitan Apakah Mau dimulai Dari seni Tari Zaman Kanak-kanak Atau bagaimana Boleh Ceritakan Singkat Mungkin Yang sekilas Sampaikan Kepada Semeton Jadi Penggemar Kujutadewi Apa ya Mungkin Tiang Ada Keturunan Seni Juga Dari Pekak Dari Ibapo Dan Imeme Keluarga Seni Kata Orang Kan Begitu Tiang Ada Di Pegunungan Timur Tanggang Sangat Jauh Di Alas Wayah Jauh Sekali Raris Raris Ketika Itu SD Yang Masih Jadi Tiang Masih SD Setiap Rainan Siap Ada Odalan Di Banyar Atau Ada Menusraiannya Apapun Itu Bentuk Tetap Ada Tari Tari Misalnya Tari Merekopati Oleh Tamulil Dengan Saat Itu Itu Semua Diiring Oleh Mesin Oleh Tep Tari Jepang Di 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 Dimanapun Itu Ada Gong Kebiar Tapi Dia Gak Tahu Mungkin Sekanya Apa Bagaimana Iringan Tari Tari Yang Dimainkan Nike Saat Nike Tanya Adi Ada Gong Adi Ngoyong Kok Tip Ngambalan Penari Ada Rasa Gelisah S Nike SD Kenapa Gong Nya Apakah Gak Bisa Dari Itu Tiyang Menyimpulkan Merenung Mudah Mudahan Saya Nanti Ketika Besar Saya Akan Sekolah Di Seni Tiyang Belum Tahu SMKI Asti Belum Tahu Itu Sehingga Tiyang Bisa Ini Berfungsi Itu Harapan Hati Kecil Saat Nike Berlanjur Sampai SMP Ketika SMP Masih Begitu Tradisi Yang Ada Jadi Eksistensi Fomentasi Itu Tetap Ada Tari Tanpa Iringan Musik Hidup Semua Dari Jepang SMP Yang Tanya Orang Tua Saya Mau SMKI Apa Itu SMKI Orang Tua Sekolah Seni Beg Bapak Nuli Nutruna Tonen Gesto Tonen Merdeka Bang Agumi Indonesia Milahan Ngabok Kato Ngener Wayang Ngiringan Wayang Ngener Wayang Pitra Sampai Hari Ini Cahi Bisa Matamat SMP Ada Senguli Hasil Pangcet Nawang Pacat Karena Hitam Pacat Itu Tetang Nyal Lintah Bapak Kan Kangen Kau Hanya Ngabok Katong Isi Isi Jajok Katos Katos Sari Npis Bolong Tung Mudi Anji Masuk Kasti Masuk Seni Timpal Tamat Cihadong Hitung Seni Bapak Kan Bosuk Kudang Tau Merangat Nak Pitra Yanjo Menusul Yanjo Masangi HBCD Amun Negen Tetep Inci MFV Bapak Njilih Bipis Tetangga Begitulah Orang tua Yang bingung Saat itu Yang lain Saat itu Masih Undikna Straswati Udayana Kan Begitu Adain Sinyur Dokter Cita-cita Orang tua Siapa Si anaknya Ingin Jadi Petani Apalagi Terang Ngamal Kan Gitu Sesuatu Yang Saat Niko Orang tua Yang berpikir Pesimis Mungkin Cibisa Hidup Aku Yang Banyak Ini Konyo Peragat Menusul Yanjo Nah Ketika Itu Terus SMA Selanjutnya Biasanya SMP Langsung SMKI Kan Selanjutnya Baru Kasih Inbong Lah Bist Tentang Nggak Dikasih Yang Akhirnya Orang tua SMA Ngambul SMA TP 45 Negara Wah Negara Niki Jurusan Nabi Jurusan 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 Pasti IPS Itu Ada Mungkin Maka Mata 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 Akhirnya Akhirnya Pelarian Gek Iman Rapot Pasti Lebih Anbar Iman Klas Isin Nombor Pasti Itu Pak Badan Masuk Buk Nginyong 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 Pak Man Waktu Itu Kalau Di SMA Tidak Ada Ekstra Kulikuler Tabo Gitu Lain Badung Lain Pasar Jemberano Jauh Dari Itu Gek Gak Ada Gitar Ada Gitar Disanalah Haji Gitar Almahrum Pak Din Mungkin Atau Haji Uning Pak Din Yang Buun Padang Disana Haji Ngitar Itulah Yang Membantu Sampai Tamat Guru Keseni Yang Bang Kutus Nelele Yang Lima Yang Marah Pas Lino Oke Oke Ini Enken Dua Pak Man Satu Ya Barangkali Nah T Apa Naik Kepujak Unung Barangkali Saat Itu Kan Adinya Punya Talenta Kata Kata Mereka Kan Sehingga Yang Dipaksa Untuk Lulus 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 Nah Tamat SMA Yang Pemaksakan Suka Asti Tak Boleh Ditawar Kalau Saya Ditawar Lagi Amat Orantua Saya Pergi Sekolah Menjadi Pengangguran Permanen Oh Gitu Kenapa Tekan Saya Karena Kalau Saya Mungkin Kuliah Di Tempat Yang Lain Mirip Sintam Sintam Yakin Yang Sintam Sintam Ya Sudah Yakin Kenapa Bisa Jadi Pengangguran Permanen Nah Tengkara Nggak Sebagai Negatif Pengguran Permanen Memula Memula Pading Membapu Ngecitaan Ngalak Kopi Ngalak Itu Kan Barangkali Itu Nah Ini Warangtua Yang Malu Menci Masuk Itu Ngurusan Ngurus Pasti Tamat Nah Kebetulan Di Banjar Saya Di Desa Ada Namanya Pak Mudra Tamat S Dia Jadi Guru Guru Kesenean Dia Yang Memberikan Motivasi Masuk Bapak Masuk Itu Ngidang Dari Guru Yang Kasih Contoh Nike Ada Pe Uli Penyaringan Madan Pak Madi Mudra Jadi Dari Guru Yang Yang Dari Guru Yang Tamat Pilihan Pilihan Citu Yang Masuk Kasti Masuk Jaksing Masuk Kasti Dengan Juru Kunci Lulus Dari Mana Dari Dari Negara Seng Dari Negara Masih Ragu Bali Negara Ne Gak Dari Negara Negara Bukan Negara 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 Amerika Tidak Mereka Adakah Mereka Bisa Masuk Sepat Bisa Bisa Maing Neng 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 Gek Gimana Dan Ngejer Yantung Ngejer Wajalah Masuk Tegak Neng 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 kalau panjem ramo negara Amerika mungkin gitu itu pengujinya mungkin kalau panjem ramo cara Bali itu baik negara 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 penyempatan penyempatan bali itu sing bakulang lagi sekali karena yang nung pakai akal si barang niki antara bibir aja limau insinyangnya bibis bahagia barangnya bibir nyelok 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 teriak-teriak buk tangan antara ngejek dan apakan pesertanya banyak ini aneh walaik-walaik masuk kasih panjem ramo ketawa kan begitu setelah di uji lulus mengenang penguji-penguji penyempat gambel Selektor kena penyalok nge orange jain penyempatan ngelanyut Kalau yakni hanya itu yang tahu penyempatan negara mucha Pak lain enggak bisa suling teman-teman 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 dia namanya armahum dia nomor satu yang nomor dua teman-teman dia nomor 41 yang bareng-bareng daftar kebetulan dia tamat SMKI namanya Pak yang berpaksudnya di armahum dia nomor dua kan pengumuman ke mana kan pasaku dua-paksiga kedua asyik ada yang nyelempoh ya buk berjadi pengangguran permanen pokoknya sendiri modesti wadah yang sampai terakhir pecek dan terakhir ada nyaman sudah mau bebas ukuran Oh di akhir di akhir-akhir marau inget ya kini peter taksu dalam nih ikhlaunnya singlah di tempat apa Oh hanya bisa menggambar bangsa dimaksud ini atau kengin pertimbangannya dia ngapun tahu nomor terakhir Bob-Bob bukan mulih bawahnya ngaling-ngaling kan logikan 40-42 ya mekecom mungkin tergantung nilai mungkin ya atau gimana ya dalam nih kembali masuk itu nah diinterview kan terbiasa kalaupun Bapak tak terima saya yang pasti jadi pengangguran mohon Pak terima diangguran diangguran dan ada interview mohon terima dianggur Banda mohon terima dianggur panggur lagi kembali kembali masuk mungkin bahasa itu memeles cenderung ayah nung-nung kasihan barangkali marik ini lemong memeles lantai ingat bapak-bapak juri apa-apa penguji dianggur terakhir telap-bapak jauh nah bersyukurlah yang dapat dapat Pak Man Tunggu yang potong sedikit sedikit berarti Pak Man memang dari awal tidak pernah nyentuh gamelan ini sampai akhirnya beranikan diri masuk ke ini di goyumah kan atau bisa ngepray kantil go2 milu nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang kita besokan memang enggak enggak desember ada masuk ke liar tanpa batas hanya saya genetika saya tuh saya ingin tahu megamel itu ya berarti te nekat 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 alasannya pilihannya sing masuk banyak dianggur atau nyong oleh uniknya versi tiang konyok apa ada benang oleh apa wak badang dengwek-kasti kalau dibatuh itu itu orang tua yang sampai apa moralnya betul-betul gimana kok anak saya begini gitu sama sekali jangankan hidup masuk kasih kan bawa buik banyak artinya orang itu pasti negatif tingking melihat masuk asli itu saat itu berarti ketika Pak Man masuk diastim baru mulai melajah jenis menggambal betul dari nol-dari nol sedangkan teman-temannya lagi yang tuh Aduh sangat-sangat tidak punya teman lagi yang diberang selesai timpah kan disirat kuliah suri sirat kuliah kembali banyak orangnya menggambal tentang riong tiang harusnya ngajak terus ujian akhir-akhir akhir-akhir tamat ini utama-tamat-tamat-tamat SDS asti SDSI baru SDSI awal tahun 89 kalau nggak salah gedung nanti yang menaruh tianglah yang 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 melaspas di sana yang yang ujian akhirnya yang asti ke SDSI ya membuat sendra tarif men braut saat itu juga partner yang pun almarhum ya luluslah dengan pakek mirip dengan tapi yang udah udah banyak belajar lagi itu ujiannya ujiannya belajar pelajaran-pelajaran yang ngontrak di kesiman mebel tuan rumah sampai kleswet yang belajar mengenang bikin aja mengenang dikijangin jangdon dadap ngalik yang baka botol bir yang biasa sih penghidangan mengejar mengejar timpal pangtengah juru kunci yang mungkin 90 orang saat ikat yang mungkin nomor satu dari bawah kemampuannya yang lainnya rata-rata paling tidak kalau diada SMKI walaupun di SMA gianyar Badung Badung Kodiakan belum ada saat itu masih Badung dasarnya dia pernah ikut menggerup tadi SMA gambar gede tiang nol sekali sesuai manfaat manikan dari negara itu kan negara kita punya kayak jenis gambelan yang ciri khas kan jegok ya jegok ya jegok bener jegok jembrana itu Pak Man enggak bisa memainkan itu juga Nah setelah nike setelah nike kan ngete tiang sudah mulai jiwa kontemplasi jiwa imej imajinasi intuisi musiknya udah dalam dianggung mendara daging bahkan sudah yang telah memurti bikin sabdo bayo hidup memurti debok-bobo berge-nglihat yang ingin menjawab ketika orangtua yang terdegradasi ketika orangtua yang dihujat habis yang ingin menjawab semua itu bahwa tidak harus dokter aja makan tidak harus insinyur bisa makan seni manduk paling tidak orangtua saya akan bangga ketika anaknya ada dibeli banyar walaupun belum dibayar itu kebanggaan saya ih pangak bantuan suwi jani bodi banyar ngajin berarti orangtua sudah bersyukur paling tidak yo Angon ajak bryo ajak lingkungan sepat itu 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 yang tiang harus jawab dulu pertama sebelum man honor nah itu tiang sudah mulai berkarya dibanjat di negeru-negeru aja yang sudah mampu apa ya mengeracik menerangkan ya membuat karya baru karya baru sudah menangani atau apapun sudah mampu yang karena diajar juga oleh Pak Nyaman Winner kan bagaimana berkarya dan berkarya walaupun itu kan persepsi kayaknya enggak pernah karya-karya ini apa ya harus sebagai bagus harus jelek enggak itu kembali pada karya karakter gimana karakter nanti yang udah mampu berkarya ketika lanjut lanjut yang haire adalah di Suwaragung bersama Pak Suwentre pekajegok almarhum yang di sana diberikan tugas sebagai staf produksi disanalah yang mencoba berkarya disamping itu pesta kesian Bali tiang sudah hadir di Jemrana sudah membuat karya 8-9 yang sudah mampu berkarya Gek tapi masih di nomin di dominasi oleh gong kebiar gong Jemrana untuk ketika pesta kesian Bali tiang pasti sudah dipercaya oleh Jemrana untuk sebagai pembina sebagai pelatih dan sebagai bahasa dendamitnya komposer kan gitu bahasa dendamitnya komposer itu biar nih Nah setelah di Suwaragung bersama Pak Suwentre yang diserahkan diberikan kepercayaan untuk sebagai staf produksi disana karena jago apa Suwaragung itu deklarasinya jago yang nggak bilang tadi musik lokal jenius Jemrana Ram High yang sombong yang luah luar biasa kan begitu yang Pokoknya enak Di dunia hanya di Jemrano ada Kan boleh sombong kan Nah disanalah Akhirnya yang dipercayakan oleh Diberikan kepercayaan oleh Pak Swentra, Pak Jagok Almarah Iu ada Di produksi Apapun iu kelola, saya akan terima Saya akan pasarkan semua itu Nah saat ini ke Jagok ada reguler Di Bali Bid, di Katika Plaza Jagok Jemrana Tahun mulai 89 Yang jadi staff Suaragung Udah ngisi acara reguler Negaranya Biasa Penarinya termasuk ibu putri Swastini Bener Yang pernah ajak ke Jepang Dua kali, ibu putri Gebenur hari ini Ikut bergabung di Suaragung saat itu Makanya dia kenal Nangisi acara kan beli bis, gopalo, mekepung Dengan Jagok Sudah mulai aksi Dia main kenang Nengklop Kan tinggi Dia nengklop Di Jagok mulai patus Setelah lang Begini Akhirnya ketemu sama Pak Sweco Nengah Susilo Yang sama-sama Dia membawa Isi acara gula Di Jagok Eh man Belibis Uwuk benci Di Jagok Itu pertanyaan Belibis Kan di Jagok Bawa di Jagok Tidak menjadi belibis Ketanya menjadi Dolong Kesannya Karena dia kekurangan Ada Jangan terus Minta-minta Mencari karya Di Jagok Tidak semua karya Gok Biar Kalau dibawa Masih Jauh Kesannya Gak sama Ada mungkin Gopalo Mau lah Berarti Tidak semua tarian Bukan Apalagi Gok Praton Mungkin Gitu 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 Sering Dihujat Diberikan Masukan Dikritik Yang enaknya Yang buat Disana Bersama Suara Gungnya Ada Banyak Tarilah Ada Putri Babu Ada Peringraha Banyak Karya Disana Nah Inilah Yang Ikut Mengisi Ngeilah jagok tuh punya identitas membawa tari sendiri dan lambat laun pengakuannya itu oke nah disamping dikot yang mulai dengan Pak Suwento karena Pak Suwento orangnya sangat demokrasi pakai jagoknya gimana Pak kalau kita bangun mengamal pasti dengklap dengklap kena nulis tukang kena senyak enak tuh gila kalau berdiri maksudnya man gimana ya berdiri yuk kita beraksi lebih tetap berberetika lokal tapi perilaku kita agak global sih agak sombong lah bangun betul ya coba nah tapi pas udah tetap ya karena dia apa memiliki etika dan logika yang kuat cuma kena malu matur ah bukan matur funing metakon lalu aja sesuatu sesuatu juga tetua terwajau sing kengkeng man mekenang bangun-bangun sekiranya sing bahkan apa nadanya kita nggak rubah struktur musiknya sama hanya kita aksinya posisi bermainnya akhir-akhir jujok jujok tegak aja gore mancet tidak bisa udah nge-nge udah berarti jago tuh dulu duduk duduk gini ya main jago-duduk kalau jago musik yang besar memang duduk yang didepankan barangan kantilan suirkan dia ngaduh kursi cengik disini kan tabiknya gede kan ya ya udah ngena ngenin lindungin bikul kan itu Sintawang semu nak menggambar ekspresinya nggak nampak ya ini ketika berdiri karena Pak Swender kan dia ada sponsor Jepang ada pesanan-pesanan akhirnya kita mencoba berdiri akhirnya penampilannya lebih aksi lebih total lebih 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 apa ekspresif ya penonton pun bisa saat dihipnotis ketika kita main aksi kita mulai sombong wow aja sopilah artinya artinya di respon ya perubahan itu di respon nah sehingga mungkin jago yang lain niru ke oh gitu karena dilihat aksinya sombong suara gomdu saat ikut berpon maaf top ya top sekali ke Jepangnya sampai Perancis World Cup 98 tempatnya suara gom juga kesana kan berarti hampir bisa dikatakan jago itu tidak hanya di Bali tapi sampai ke luar negeri sampai kemana kemana aja di Jepang itu kan setiap waktu itu mungkin reguler suara gomdu satu tahun bisa sekali bisa dua kali waktu diku ketika kita melakukan perubahan tapi tetep dia menjaga ada sebuah skala puritas di sana jangan semuanya dikreasikan tetap ada lima puluh persen tetap yang klasik itu terjaga yang lima puluh persen agak brengsek dikit gitu loh brengsek dalam hati ya inovatif lah seperti STI ya bukan bukan ingoh ya hahaha inovatif inovatif semuanya inovatif yang memproduksi dan ikut bermain saya tahu apa yang saya renungkan apa yang saya racik dalam melodi itu karakternya saya tahu dan saya terlibat sehingga rohnya saya saya dapat esensi karya tuh saya dapat maunya apa sih karya ini Nah kalau mungkin saya hanya konseptor terus nah ikut terlibat mungkin secara jadinya tuding tujuh kan nggak mungkin karena saya dilibatkan langsung totalitasnya akhirnya suara gomdu lebih lebih apa ya lebih 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 menonjol lebih inovatif lebih kelihatan gaya aksi bermain musiknya betul-betul ada perubahan lah gitu kalau luar negeri kemana aja Pak Man baru disebutkan Jepang Jepang berapa bulan di sana yang paling lama setengah bulan yang sering dua minggu dua minggu dua minggu dua minggu mungkin udah 20 kali ke Jepang udah 20 kali kalau kali tuh untuk suara agung diisi pun waktu mahasiswa saya juga pernah nah sudah ke Jepang eh di asti ketika mahasiswa karena yang perubahan yang dilihat mungkin oleh guru saya ada nak ngajak akhir-akhirnya kita kira-kira nah misi masih gitu tapi perubahan yang saya lakukan di asti sudah mulai ke Jepang selain suara agung ke Jepang ke Jepang ke Jepang Perancis ada Perancis berapa berapa kali itu World Cup nya berapa kali sekali aja sekali ada-ada Jerman juga Berlin ada Bambu itu betul-betul semakin tinggi dia merunduk filosofinya Bambu itu luar biasa sampai begitunya sih Bambu nah tapi kembali manajemen suara gunung kan kuat profesional dia mengelola ongkotanya juga kuat disana diberikan kepercayaan bagaimana apa mempresentasikan suara perubahan yang enak itu loh sehingga suara gunung tuh metaksu kalau taksu itu barangkali kalau enggak kita melakukan sesuatu enggak lah dan taksudkan itu terasupan yang selamatkan itu tapi intinya kita tetap melakukan perubahan apa yang dunia global tuh apa sih yang harus kita 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 apa berikan sebuah hiburan yang totalitas baik performanya entertainnya barangkali sehingga suara suara gunung tuh mampu ada di gada terdepan untuk membawa lokal jenius Jemberana khususnya si bambu ini menjadi wah gitu loh menjadi lokal jenius yang diapresiasi banget di luar deh sampai saat ini masih berapa masih di suaranya Nah selain ke dia mungkin tahun 2003-2002 yang berhenti di suara berhenti yang buat jegong sendiri yang namanya yudistirah buat sangar yudistirah langsung tiang kerjasama dengan orang Jepang tempatnya dicanggu tiang jegongnya tiang karyanya tiang juga pendukungnya itu dia menempatkan tempat di sana reguler setiap minggu sekali di sana jalan itu baik sampai sekarang sampai ada sudah dua tak dua hanya 16 tahun dari 2003 itu seberarti setelah pandemi ngoyong sebelum pandemi udah amor jago dia karena yang punya villa itu orang tuanya meninggal akhirnya pergi ke Jepang pilanya dijual air jago-jaga setelah tongos terus akhirnya dimana jago-jaga hadap yang udah-mudah untung sudah punya album Oh gitu ada album yang di ambil oleh boleh sebutkan balirecon Pak Riki Sada yang segita editornya disana dulu itu punya album ya maharani maharani record itu 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 yang yang merekam Untung ada itu Gek paman Atyang fotonic it udah berapa karya sih yang sudah dihasilkan Oh inget nggak meh liu-liusan kalau digongkubian besar lebih ratusan mungkin kurang lebih ada yang direkam ada yang album 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 di suaragungnya berapa itu tiang-tiang bantu dengan 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 gaya saya dengan aksi saya yudistirah jemberana juga jimmarwana iya 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 pernah membawa juga jago-jimmarwana ketika itu boleh sebut Bapak Bati Winase waktu itu berangkat ke ke Jepang empat 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 apa empat kali butuh turut selama empat tahun yang juga komposternya disana disana tujuh karya yudistirah tujuh karya di suaragung berapa karya gong ke biar joget bumbung lagi banyak mungkin ya mendekati ratusan yang direkam-rekamnya saya masih ingat yang nggak direkam banyak-banyak setiap tiang membina jago mohon maaf bukan sombong nomor dua itu kapak-kapak berarti kebiasaan yang yang bina itu pasti nomor satu mantap kayak di suku Niko jago negara khususnya ya berarti ada kontesasi di Jemberana kan lima kecamatan gimana ya besin orang besla ispleh masih kan orang itu harus bakal kau yang membina gitu ya ya karena dia memberi begitu-begitu getol pengabdian Pak Man di Jemberano mestinya Pak Man kan mendapat posisi bagaimana pemerintah Jemberano diperhatikan sampai hari ini kehadiran bermintakan normatif ya normatif saja dia hadir memfasilitasi mengayomi pasti-pasti yang nah sampai dia masuk ke personal kayak tiang belum 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 jujur aja belum benar-benar membawa nama Jemberano empat kali tiang lamar G jadi poin geri empat kali tiang lamar bahkan pernah-pernah calon apa-pernah sendiri iya pangpak nama-panglimo lamar pangkai semangat akhirnya bukan ngamul ya mungkin tulis gidad ke Malaysia ada ada di poin di pemerintahan saya ingin di pemerintahan pemerintahan sebenarnya untuk membina ya untuk membina ingin mengangkat lokal jenis negara karena apa pengrawit di negara yang mungkin Pak Lilo almarhum enggak lagi enggak lagi tidak ada lagi anggap dah yang yang akademisi ya enggak ada lagi pengrawit di negara saya harus jawab sendiri kalau mungkin kalau dirematalkan banyak ya dapat kau mantap lebih banyak saya bisa tanyakan pada orang orang tertua saya ketika ada adik-adik yang bertanya kalau di negara itu harus saya jawab sendiri harus saya tanya pada siapa lagi enggak ada banyak musisi otodidak gitu tapi ketika hari ini perubahan itu luar biasa apa imajinasi seniman muda hari ini kan sangat kreatif deh cerdas banget seniman hari ini nah ketika di negara barangkali saya sebagai anggap dituakan oleh adik-adik yang selesai baru-baru ini saya harus jawab apapun pertanyaannya itu karena saya enggak enggak boleh metempo kalau saya metempo harus saya saya tanya lagi tetua saya orang enggak ada yang paling tidak anak-anak muda sekarang gegelisahnya kan tanpa batas ya kalau kita beri-beri berikan jawaban nguluk itu itu enggak selaku saya harus berikan jawaban yang idealis yang cerdas yang terakhir cinta sikap saya sampai inilah saya harus idealis jadi orang tapi cerdas dong yang terakhir dikunci oleh cinta cinta inilah yang membuat apa yang kita lakukan itu yang lakukan nah sungguh tetua di Jemberana sampai pengerak dari pengerakuan sampai Melayu itu baik yang sudah sempat sempat bina bina ada lagi ada 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 kejadian yang anggap apa ya mistis boleh eh dibilang mistis dikit pengalaman pengalaman dalam berkarya karena jagok nih kan jagok-jagok jagok-jagok disebual ya gua berikan disebual memang lahirnya oleh maestro dimana Ragaanado mungkin Bapak Kiang Liduh itu kan sebuah itulah yang menciptakan jagok nah saat itu menyesasi Jemberana Duni diwakil oleh sebuah saya dicari lah oleh benese ada dinas yang ada sebuah Pak Man harus membina membina di sebuah bahkan targetnya jawab yang tinggi tanggung jawab bahkan juara targetnya juara amat berat ya karena dia mentargetkan juara siang tanya Oh jangan ada tetapi yang suka ada orang yang memiliki target yang bangga daripada asal milu dia akan sangat jengkel daripada asal milu Pak Man lebih baik jangan milu kan ya benar investasi Anda ragu kalau memang Anda punya target saya semua satu saya suka karena investasinya pasti waktu tenaga pikiran dan niatnya itu tujuannya harus nomor yang terbaik berarti semuanya harus semangat yang suka ada target Oh bagus yang bilang Bapak benese ada dinas bagus-bagus yang suka tapi dia harus cek dulu kalau kasih gimana tekniknya pemain THC pemain mudah-mudah tekniknya merka banget tekniknya merka banget akhirnya ketika itu saya sanggup ayo juara kalau ingin juara saya mau membina karena dia juga membina gongko biasa itu membagi waktunya pusing ya akhirnya yang suka yuk motivasi Anda luar biasa ekspektasi Anda luar biasa saya suka orang yang ajung kayak begini somong ingin mendapatkan yang terbaik yang suka niat tujuan Anda luar biasa kan begitu akhirnya karena ada di wilayahnya yang lindung di sini sebuah lupa tempat yang nampilkan skan jaga namaskan itu juara yang diberikan job tabu kreasi tabu kreasi Oke belum ada judul kayak masih kosong berpiksi Ria pun tak ketemu tuh berpiksi itu kan menghayal enggak tahu apa yang harusnya Boleh karena disana lahir nyaki yang ngeliduh dan dia yang membuat jauh juga itu ayat yang Mohon ketika malam-malam abis umpina gongko biasa yang balik dan pasar berhenti lihat yang di pinggir jalan di seputaran di jalan utama ini tapi dekat-dekat sana dekat-dekat seke nih ke masih wilayah sebuah yang matiin mobil set yang ya infombong dek orang apa ya meditasi ya ya kita mengolah minta ini ada pikiran Kiang di jajut Kiang ngeliduh maksudnya maestro yang membuat jago tiangnya manusia momen klawo diki dipercaya untuk membuat tabu kreasi ring jegongnya kliang berikan yang tuntunan tiang enggak ada hatinya bagi kiang-kiang udah memberikan saya masih orang kecil masih encah bagi Kiang tapi dia ingin memberikan karya untuk Kiang ucapan terima kasih saya sebagai seniman muda Jemberana berkat Kiang lah Jemberana bisa terkenal di Jakarta Raya berikan tiang itu ngerawang kayak setelah tuh diap-dap mobil yang tuh cari asana gitu cari nih cari nak ngulang-ngulang ketus gitu suasana ya barangkali karena berfiksi ini ke menghayal membangkitkan energi imajinasi itu mungkin saking fokusnya ah 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 nah ini karena tiang konyol apa adanya mohon kepada beliau karena masih di seputaran itu vibrasi ragan mungkin ada di sana itu hanya tep kumpen jegong itu kumpen ene in pekak kalau jeneng mapono kumpi buatlah yang karya kumpen jegong tabu kreasi kumpen jegong judulnya artinya isi karya itu adalah ucapan terima kasih kepada beliau karena berkat beliau lah jegong itu itu ada dia adalah pahlawan dan batas urusan musik lokal Gumi Kawab Negara semenjak tadi berhenti dan mohon doa Niko tercetus lah ide-ide gending-gending jego ya yang judulnya adalah kumpen jego juara Pak Man satu wah mantap juara satu saat itu itu kembali kepada tim yang cerdas dan teknik pemain luar biasa mau saya arahkan kemana skete betul-betul siap berinvestasi untuk banyak sebuah untuk beliau sang maestro siapa tahu dengan tayangan ini ya dari pemerintahan Jemberanon melihat benar-benar lu dengan ah ya meskipun nggak jadi pegawai Pak Man ya meskipun nggak jadi pegawai tetidaknya itu yang memberikan apresiasi lah kepada Pak Man Niki tadi agak terpotong dikit karena ceritanya luar biasa banget banget tadi dibilang ke Jepang aja 20 kali itu bawa jego bahwa jego kini ke Jepang 20 kali bawa jego Miki Perancis ya Jerman Mereh terakhir saya akan buatulnya ngajar ibu-ibu Jepang di Jepang ke Bali ada ke Malaysia Malaysia juga itu jego itu musik banget tapi nggak jago adiknya adiknya joget bumbung versi negara wah luar biasa banget ya siro unik Niki dan dengan adanya tayangan ini Pak Man mengupas yang tiang juga sendiri tidak tahu tentang jego keunikannya bahkan sampai dikenal di dapadur negara Niki kita harus bisa yang apa namanya yang dibalik khususnya jego harus dilestarikan banget gitu Pak Man ya biar enggak di di negara luar ya terkena tapi di negara ya 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 mungkin harapan dia kalau mungkin ya ya menyebut pemerintah itu yang bangga dari pemerintahan itu bagus ini wosok Pak Winaso Putu Arte dan hari ini Bapak tambel saya tetap bangga bahwa pemerintah itu tetap sebagai fasilitator yang memfasilitasi lokal jeniusnya yang yang sangat ABCD saya bangga dengan Menteri Jemrana Astong Karel kedepannya harus ada skala prioritas yang saya masuk skala prioritas itu apa sih oke di Jemrana banyak-banyak banyak apa jenis-jenis seni lokal ya karena Jemrana kan al-kulturasi ya penggabungan ada di sana atau multi kultur di Jemrana kan berarti gimana sikap pemerintah dia harus ada skala prioritas kalau memang tahu udah jago ini menjadi menjadi gadat terdepan ya ikonnya Jemrana ya kenapa salah kah kalau kita berikan singa daripada rada-rada yang ada apa-apa atau besi mencuat gede atau kena ngebarung kan tinggal nunggung aja nah tinggal seniman mudah lebih kreatif ya mengolah apakah ke jago itu akan diolah kayak apa gitu sampai hari ini harapan saya mungkin bupati hari ini Bapak Tambel Ampura Niki yuk kita tetap jaga lokal jenis Jemrana Astong Karel Jemrana tetap memiliki apa energi positif untuk bisa sejajar kembali Jemrana bisa sejajar dengan daerah yang lain gitu kan itu harapan kita gitu khususnya seni orang-orang orang-orang lain mungkin mungkin pikirannya parameter kesenian Bali dimana gianyar gitu badung iya kita akui iya iya gianyar tuh talentanya luar biasa tapi Jemrana boleh kan sombong boleh dong Boleh dong karena kita karena dia miliki energi ada taksu ada manis sekali nah kalau bukan-bukan berarti orang lain tidak bisa main jego gitu mungkin ianya kalau mungkin ajar dua kali jadi bisa tapi saya yakin karakter bermainnya beda dengan Jemrana benar Jemrana enggak buah Jemrana enggak buah deh jereh senyak nah itu itu negara bro ya bro itu penontonku Jemrana tuh kalah bawah deh jereh senyak itu Jemrana nonton salah satu kenten dari pemerintah aja undang ragam mereka Pak Man dengan senang hati pokoknya pemerintah Jemrana ini PKB kayak Niki normal kan aktivitasnya normal jago Jemrana bisa kolaborasinya kolaborasinya STI Bali tapi aku senang gini loh di meskipun di apa daerah-daerah lain bisa memainkan jego tapi apa namanya karakter yang untuk di Jemrana tuh tidak bisa ditandingin bener-bener jiwanya karena yang kekal sebuah perubahan nyenang wang kalau mungkin pemerintahnya sudah enak lu Corona Bo boleh kampung kan begitu bisa aja salah satu dulu jago Jemrana berkolaborasi dengan FSI STI STI itu Kucita Dewi berpokal Ria di depan jago dengan larasnya jago Jemrana siro unding mungkin ikat wokabingsin dengan cing 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 dia akan berikan energi inovasi yang yang mungkin kedepannya bisa enak gitu loh harapan saya karena STI itu kan sombong banget jujur aja saya penggemar STI apalagi gue sebenernya itu brengsek banget kan dengan lokal Jemrana itu tanpa batas padahal orangnya ganteng tegas juga kalau panggung ciawa males ngapetok cibbleg busing lucu hahaha nah itu kalau Aku Cita Dewi nya kan dengan dengan apa ya vibrasi vokal itu luar biasa saling mungkin dia seorang pesan dan kalau dia buat cerititit ponton terhip notis Itulah taksu taksu itu mungkin 5 menit Nah cuma Kembali personalnya Cerdas, idealis dan cinta Duh Pak Man Obrolan kita kali ini Tapi yang terima kasih banyak Sudah diajak berbagi pengalaman Ngobrol-ngobrol sama Pak Man Pengalaman Pak Man sampai di luar negeri Bawa jegok Dan mudah-mudahan nanti Seperti yang kita harapkan tadi Mudah-mudahan nanti Apa namanya pemerintah Jemberana Mengapresiasi Dari apa namanya Hasil karya Pak Man Harus Dan kejadian saat ini di pandemi Ngapain aja Pak Man Ngadak bonsai Ngadak bonsai Sekelilingnya diambil bisnis Bukan bisnis Nah hati-hati Daripada jalan di Singkirah jalan Baik jalan di tempat Apapun yang Yang barangkali positif lah Kita tetap Positive thinking Bahwa Tuhan tidak akan Memberikan cobaan yang fatal Kalau jual bonsai kan masih mending Biar enggak jual rumah Tapi di tempat kita kali ini Ini adalah tempatnya Pak Man Bermeditasi Metapo minimalis Metapo minimalis Sesunggara Banyak disini duduk Apa Seniman-seniman muda Jemberana Gitu Sokir pun pernah tidur disini Kan begitu Kita sandi-sandi aja Ya Pak Man Terima kasih banyak Ini udah diajak ngobrol Yang punya oleh-oleh Niki buat Pak Man Ini dari Nio Nirmala Awil Nah Niki minyak Mohon diterima Nge 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 Minyak Nge 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 Dibuat dari Hampir 25 jenis kelapa Dan juga Buah manis Serta rempah-rempah Alami Pokoknya Mantap Terima kasih Nio Nirmala Oil Terima kasih Apresiasinya Kepada Seniman yang Hari ini Barangkali Kijap-kijap Sama pelangga Pelunggo Terima kasih Astungkara Nio Nirmala Nirmala Oil Nanti akan memberikan Kita menjadi segaruger Sehat Dan kita juga punya sponsor yang sangat luar biasa Ini ada di belakang kita dari Koperasi Dana Mandiri Yang mungkin salah satu Niki perwakilan Yang mengapresiasi seniman Niki diberikan satu Buah logam mulia berupa emas Mohon diterima Pak Man Niki Dalam kadang ini Satu logam mulia Sudah berisi sertifikat Dan juga Pak Man sudah dibukakan Tabungan sebagai anggota Koperasi Dana Mandiri Niki sebesar 500 ribu Terima kasih Dana Mandiri Niki koperasinya sudah digital Pak Man Jadi nanti dia akan downloadin Dia yang punya Pak Man itu ada On time KSU Dana Mandiri Jadi segala transaksi bisa dilakukan Di sana kita lewat HP mantan karena sekarang kan berbasis Digit Sekali lagi terima kasih Dana Mandiri Jadi luar biasa apresiasinya Khususnya terhadap seniman-seniman Bali Astongkara Dana Mandiri Kedepannya mampu melayani Konsumen lebih baik Dan A, B, C, D Pokoknya suk semuanya Terima kasih Terima kasih Nah semuanya sarang sami Demikian tadi obrolan tiang sarang Pak Man Mudah-mudahan bisa Memberikan kalian motivasi Serta memberikan kalian inspirasi Untuk maju Khususnya Niki Jemberano Negara Niki salah satunya Dan jangan lupa tonton video ini Sampai akhir Buat yang belum subscribe Buat yang belum subscribe Channelnya Gus Menir Tekan tombol lonceng Like, Share, and Comment Titi Angkucita Dewi Sarang Pak Man Klaung Klaung Grup seru mau pamit Sina baca prama Santi Om Santi Salam Horee Salam Horee Dadah Titi Angkucita Dewi Terima kasih.